Intro Di usianya yang baru menginjak 34 tahun, Mesut Ozil secara mengejutkan memutuskan untuk gantung sepatu dari dunia sepak bola. Jadera tampaknya menjadi alasan mengapa Ozil mundur dari olahraga yang membesarkan namanya tersebut. Dalam karirnya bermain sepak bola, Ozil tentunya telah melakukan banyak hal, entah di dalam maupun di luar lapangan. Dan dalam pembahasan kali ini, kami akan mencoba menyajikan aksi inspiratif Ozil yang membuatnya begitu dicintai. Menurut beberapa laporan, Ronaldo adalah sosok pemain yang ternyata hafal surat Al-Fatihah. Sebuah kabar yang tentunya sangat mengejutkan. Karena Ronaldo bukanlah pemeluk agama Islam. Usut punya usut, Ronaldo bisa membaca Al-Fatihah karena diajari oleh Mesut Ozil. Ya, dua pemain itu pernah bermain bersama selama tiga musim di Real Madrid. Sehingga wajar sekali jika Ozil mau mengajari tentang agama yang dipeluknya. Sebelum memutuskan untuk pensiun dari sepak bola, Ozil bermain di Liga Turki bersama Istanbul Besak Sehis. Namun sayang, sepak bola di sana harus tertunda karena gempa dasyat yang mengguncang Turki. Sebagai pemain dengan solidaritas yang tinggi, Ozil kemudian berinisiatif untuk memberikan bantuan. Bahkan dirinya terjun langsung dalam proses memberikan bantuan tersebut. Sebuah aksi yang tentunya patut dicontoh dari mantan pemain Arsenal tersebut. Pada tahun 2019 lalu, Ozil mendapatkan masalah yang dimana masalah itu mengancam karirnya bersama timnya Arsenal. Itu terjadi karena Ozil membuat cuitan di Twitter dengan memberikan dukungan kepada muslim Uyghurs yang ada di Cina. Cina yang mengetahui hal tersebut kemudian tidak terima dan melakukan protes kepada Arsenal. Melihat pemainnya berbuat ulah, The Gunners kemudian mengasingkan Ozil dan akhirnya membuangnya ke Venerbahce. Di pilihan dunia tahun lalu, Timnas Jerman tiba-tiba menjadi tim yang paling banyak disorot. Bukan karena prestasi, melainkan aksi memalukan mereka saat mengabanyikan isu LGBT. Sebagai tuan rumah, Qatar tentunya tidak terima jika negara mereka digunakan untuk aksi tersebut. Mereka kemudian menggunakan foto serta gambar Ozil sebagai bentuk perlawanan. Ozil yang melihat itu tampak diam saja. Bahkan diri yang mendukung dengan apa yang dilakukan oleh supporter Qatar. Karir Ozil bersama Real Madrid ternyata begitu diperhatikan oleh Marco Asensio. Ya, main asal Spanyol itu mengaku jika dia terinspirasi dengan aksi-aksi Ozil di lapangan. Menurut Asensio, Ozil adalah pemain yang sangat anggun. Pada beberapa tahun silam, saya menyaksikan seksama Mesut Ozil. Pemain yang berkualitas dan memiliki permainan yang anggun. Kata Asensio pada Marka. Pada ajang Piliadunia 2018, performa Ozil mendapatkan banyak tersebut. Namun ia tak peduli dengan kritikan yang ia dapatkan. Dirinya malah berniat untuk menunjukkan jiwa sosialnya kepada sesama. Dan sasaran Ozil kali ini adalah anak-anak. Itu diungkapkan oleh agen Ozil yakni Erkut Sogut. Menurut kliennya itu, ia siap mendanai seribu anak di seluruh dunia untuk melakukan operasi. Saat piliadunia tahun 2018, dia memberitahu saya, saya ingin melakukan ini lebih besar. Ayo ubah hidup seribu anak-anak. Ayo lakukan seribu operasi. Saya berkata ini akan menghabiskan jutaan pounds. Lalu dia menjawab, Jika saya tidak membagikan uang saya ini sekarang, lalu kapan? Dan kepada siapa? Kita Sogut pada Sunsport. Pada tahun 2020 lalu, Arsenal terpaksa memphk maskot mereka, Jerry Kui. Itu dilakukan oleh The Gunners karena tim asal London tersebut sedang mengalami masalah finansial akibat pandemi virus corona. Ozil yang melihat hal itu kemudian bergerak hatinya untuk memberikan bantuan. Dirinya kemudian menyisikan gajinya untuk diberikan kepada Jerry Kui. Gaji itu akan terus diberikan Ozil selama dirinya menjadi pemain Arsenal. Jadi itulah tujuh aksi inspiratif dari Ozil yang membuat dunia sangat mencintainya. Selamat pensiun Ozil, semoga terus sukses meski sudah bukan pemain sepak bola lagi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!